Intro Halo semuanya, selamat datang lagi bersama gue Jordi di The Legi Gadgets dan hari ini kita akan membawakan review, bukan review juga sih tapi lebih ke penggunaan daily gue untuk Realme GT 2 Pro sebuah smartphone flagship yang sangat-sangat affordable ya dan gue rasa ini akan menjadi sebuah rekor baru untuk 8 Gen 1 atau mungkin dari brand lain ada cuman saya tidak dipinjamkan jadi saya juga tidak hafal semua harga ya jangan expect kalau kita tuh sebagai reviewer tuh hafal semua harga kadang tuh suka nanya gitu kan 3-4 juta beli apa gitu segala macem gue nggak ngerti, kayak William gitu dia bisa ngehafalin harga laptop, gue nggak bisa karena gue ditanya terus? iya tapi kan akhirnya lo hafal jadi ngeja kan jadi disini kita seperti biasanya temani oleh Realme O, Realme O khusus GT 2 Pro Edition ada nggak sih GT 2 Pro Edition? ya GT 2 Pro Edition yang dibuat dengan desain yang kurang lebih sama kayak paper tag gitu cuman yang ini tuh nggak bisa dicoret-coret kayak si smartphone ini disini gue nggak bakal nyoret karena si Satya tadi udah ngambil B-roll juga buat nyoret bagian belakangnya so far sih so good ya di bagian belakang nggak ada bekas-bekas coretan dan segala macem ya nah GT 2 Pro sendiri ini kembali bekerja sama dengan desainer yang kemarin ngurusin GT Master yang bikin desainnya kayak copper itu namanya Mas Naoto Fukasawa nah Mas Naoto Fukasawa ini fun fact-nya adalah orang yang menciptakan CD player yang ditaruh di dinding yang ada di Muji fun fact kalau kalian nggak tahu walaupun sebenarnya buat gue pribadi itu nggak keren-keren amat karena ganggu gitu tapi mungkin secara estetik orang-orang akan suka gitu nah GT 2 Pro gue rasa ini bakal ada Master Edition tapi kita lihat nanti aja disini warna putih yang masuk ke Indonesia sebab warnanya itu ada beberapa varian lagi dan itu ada hijau biru sama hitam tapi kayaknya rasa-rasanya yang masuk ke cuma warna putih doang disini teksturnya itu karena dia membuka menggunakan Paper Tec Master atau Paper Master Tec Design itu setiap 1 juta unit ini yang diproduksi itu 3,5 juta botol itu diamankan dari dunia ini makanya gue taruh botol di sini dan dia itu juga karena dia menggunakan tekstur seperti ini ini merupakan hal yang cukup baru karena dia itu bisa bilang go green dan tetap dapat charger 65 watt lalu dia itu juga secara grip juga enak cuman kurang terlihat premium kayak biasa kan orang tuh kayak kaca banget gitu dan ini tuh kayak terlihat biasa aja tapi mungkin akan terlihat unik karena ini nggak pernah kalian temukan di smartphone manapun tapi secara grip enak secara fingerprint jadinya juga nggak ada dan it's a good thing aja gitu untuk sebuah smartphone yang bisa dibikin clean dan kayaknya lebih aman juga buat kita pakai tanpa casing karena dia nggak kaca juga bagian belakangnya nah ngomongin dari sisi kiri kanannya gue rasa nggak usah banyak dibahas juga karena kan standar-standar aja ada volume button power button bawah ada type C ini ada dual SIM tapi dia nggak ada micro SD slot terus dia pakai stereo speaker cuman speakernya disini nanti mungkin audio test ditambahin lagi b-rollnya dia itu high-nya itu cukup distort di max volume dan itu agak mengganggu dan kurangnya mau untuk didengar secara mid range-nya oke tapi high-nya itu ganggu terus saya ngomongin layar 6,7 inci LTPO 2.0 jadi kalian bisa static di 10 sampai 120 di max brightness itu di 1 cuman dari sisi layarnya secara warna udah oke banget 120hz tapi sedikit bluish jadi kalau gue bandingkan dengan smartphone-smartphone yang pernah gue pegang itu vibrance-nya juga nggak sebaik flagship yang di atas puluhan gitu tapi secara layar udah oke banget buat dipakai sehari-hari lalu kita ngomongin masalah performa Snapdragon 8 Gen 1 pertama yang gue pegang orang-orang udah megang entah dari kapan gue baru megang sekarang gue baru nyoba dan sebagai pengguna Snapdragon 888 gue bisa bilang secara performa sih karena game yang gue mainkan sekali lagi adalah wide rift ya saya tidak peduli dengan Genshin Impact karena itu game juga game dewa game berat dan menghabiskan uang buat gue wide rift ini untuk bermain dari 100% sampai 0% itu punya kapabilitas yang oke banget jadi kalau kita ngomongin grafik udah di mentok kanan walaupun masih di lock di 60hz terus dia juga punya GT Pro mode kayak semacam booster-booster gitu biar performance mode itu nggak ada masalah nggak ada frame drop dan apapun itu tapi si Satya itu sempat nyoba main FX Legend Mobile yang sekali lagi saya juga tidak peduli tapi untuk FX Legend Mobile sendiri itu di Extreme HD frame ratenya itu extremely high dengan grafik klasik itu dalam satu match yang tadi katanya dia solo lawan squad dan menang itu 20 menit itu menghabiskan sekitar 10% jadi sebenarnya cukup awet cuman dari sisi panas ya itu tersebar dengan baik emang panas cuman dia tersebar dengan baik kalau kata William tadi saya diajarin kalau ini untuk pengguna laptop ini berguna banget karena dia itu punya desain honeycomb untuk coolingnya dimana itu tuh ada di noktua nah itu tersebar dengan baik dan nggak di satu titik walaupun panas jadi it's a good thing tapi kalau diwarif nggak ada masalah sama sekali kalian nggak usah inspect performance drop sama sekali dan satu hal yang gue temukan dari awal ketika gue megang barang ini adalah dia itu punya masalah di ketika kita konek ke router jadi ketika konek ke router leader router kantor dan tempat tinggal itu bot itu nggak punya stabilitas dalam masalah pingnya jadi ketika gue main dia bisa naik ke 150 turun ke 7 dan bolak-balik setelah software update masalah itu udah nggak ada jadi saya sudah bisa menggunakan smartphone ini untuk bermain setiap hari spesifikasi untuk yang ini dia 12GB 12GB 256 dengan expansion untuk RAM nya itu sampai 7GB jadi sebenarnya kalau kita ngomongin secara spesifikasi dia udah mentok kanan flagship dan udah aman banget dengan harganya dia yang sangat-sangat menggoda terus kita ngomongin dari sisi Realme UI nya ini udah Realme UI 3 based on Android 12 always on display semuanya ada NFC semuanya lengkap nggak ada masalah sama sekali bisa bilang sebuah Realme juga makin kesini udah semakin mendekati stok walaupun kalau kita install aplikasi masih keluarin iklan-iklan yang oke sama open itu yang masih agak ganggu tapi kalau selama kalian nggak install aplikasi lagi sih sebenarnya nggak masalah kamera, kamera disini ada dua dimana ya hasil-hasil nanti seperti biasa bisa kalian lihat langsung cuma ada dua mode yang gue rasa perlu di highlight yang pertama itu adalah fisheye mode dimana ini fun banget buat dipakai karena dia sendiri punya kamera ultrawide itu dengan kelebaran sampai 150 derajat suatu hal yang mungkin nggak kalian temukan di smartphone lain jadi di sisi lain dia punya fisheye mode dan tipsnya adalah kalau kalian mau foto pastikan ada objek di depan fisheye mode gue ngomongin dari sisi smartphone-nya sendiri ringan nggak ada masalah enak digenggam so far dari dua minggu gue pakai smartphone ini nggak ada masalah sama sekali dan gue rasa ini akan menjadi driver gue sampai nanti ada smartphone apa yang menggantikan smartphone ini tapi so far harusnya gue akan pakai ini dulu untuk sementara waktu untuk kerjaan gue dan segala macemnya cuman tadi kata Willow ada satu tes yang harusnya gue coba itu adalah masalah throttling ya masalah throttling karena 8 Gen 1 sendiri itu emang lebih kuat lah masa durability throttling-nya ya di SoC-nya dan itu nggak bisa gue coba karena gue juga nggak ngelakuin hal-hal yang sangat easy text lah dalam sebuah penggunaan smartphone mentok-mentok transfer orang TLT terus buka seat main warif udah nggak ada lagi jadi kegunaan handphone tuh mostly untuk gue itu itu doang kalau kalian mau tahu yang buat lebih tua nih kayak bapak Sony gitu yang udah mau 30-an gitu kan itu dia juga udah jelasin ketika kemarin ada satu video juga nanti gue akan taruh di cut so dengan harga 9,5 untuk flash sale ya regresinya 10 juta ya flash sale nya 9,5 ya gue rasa nggak ada yang bisa kalian komplain sih dari smartphone ini mungkin kalau layar kalau kalian perfeksionis banget ya mungkin bisa kelihatan terus ada kamera selfie-nya juga agak flat warnanya tapi overall kalau kita ngomongin price to performance untuk sekarang di bawah 10 juta flagship gue rasa yang nggak ada pilihan lain selain smartphone yang satu ini so that's it review untuk realme GT Pro dia dapet case juga silikon sama charger udah nggak banyak lagi dan itu aja bye-bye guys Mhm Mersi Intro Mersi ya